Intro Fi'nul Amr Bahasa Arab kelas 11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and share Penjelasan Fi'nul Amr Fi'nul Amr adalah kata kerja, Amr adalah perintah Sehingga Fi'nul Amr diartikan kata kerja perintah Bagaimana cara menentukan awalan dari Fi'nul Amr Yang pertama, Hamzah atau Alif pada Fi'nul Amr diberi harokat domah Apabila Ainul Fi'l berharokat domah Kemudian yang kedua, Hamzah atau Alif pada Fi'nul Amr diberi harokat kasroh Apabila Ainul Fi'l berharokat fathah atau kasroh Contohnya, Yasjudu menjadi Usjud Karena Ainul Fi'l di dalam kata Yasjudu berharokat domah Yaitu di huruf Ju, Jim Yasjudu Ainul Fi'l berarti di huruf Jim Yang di situ berharokat domah Yasjudu Maka awal dari Fi'l Amr, Alif atau Hamzah berharokat domah Usjud Yaf tahu menjadi Iftah Yaf tahu karena Ainul Fi'l atau huruf ketiga di dalam Fi'l Mudhore Di situ ada huruf Ta berharokat fathah Yaitu Ta Yaf tahu menjadi Iftah Kemudian Yajelisu menjadi Ijelis Yajelisu menjadi Ijelis Lam di sini berharokat kasroh Maka Hamzah atau Alif di awal kata berharokat kasroh Ijelis Contoh perubahan Fi'l Amr dari tunggal, dobel atau ganda dan jama versi Mudhakar Untuk Mudhakar ya Untuk laki-laki Anta usjud Antuma usjuda Antum usjudu Anta iftah Antuma iftaha Antum iftahu Kemudian Anta Ijelis Antuma Ijelisa Antum Ijelisu Anta di sini berarti tunggal atau kamu laki-laki satu Kemudian Antuma Kalian atau kamu berdua laki-laki Antum kalian banyak atau lebih dari dua Untuk Fi'l Amr dari kata ganti tersebut Beda kata ganti maka beda Fi'l Amrnya Kalau untuk Anta Fi'l Amr di huruf terakhir berharokat sukun Antuma huruf terakhir diberi Alif Kemudian Antum ada wawu sukun dan Alif sukun Usjud Usjuda usjudu Iftah iftaha iftahu Ijelis Ijelisa Ijelisu Kemudian perubahan Fi'l Amr dari tunggal dobel jama' mu'anas Ada Anti, Antuma, Antuna Anti Di sini contohnya ada usjudi Kemudian Antuma usjuda Antuna usjudna Usjudi Di akhir Kata diberi harokat Ya Usjudi Iftahi Ijelisi Untuk Antuma Sama dengan Antuma yang mudakar Yaitu Ada Alif di akhir Kata Usjuda Iftaha Dan Ijelisa Untuk Antuna Kalian banyak wanita Usjudna Iftahna Ijelisna Nah ada Tambahan Nun Yang berharokat Fathah di akhir Kata Perubahannya Tunggal Dobel Dan Jama' Untuk mu'anas Seperti yang Contoh di Berikut ini Nah Saya ingatkan Sekali lagi Sebelum menutup handphone Atau laptop kalian Jangan lupa Klik tombol subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh